Halo guys, selamat siang, selamat malam ini uploadnya malam Hari ini aku akan panen, sebenernya gak panen mau banyak nih guys, tadi aku sebenernya vlog utamanya adalah penyelamatkan albino yang buta itu, bukan menyelamatkan juga ya ini belum aku kasih makan, sekalian nanti kasih makan ya jadi, kalian tau disini ada albino albino betina yang habis hamil itu, terus dia buta lah ya penonton yang sering nonton udah pada tau ya ini mau aku pindah barengan sama yang disitu guys yang matanya buta, cuma satu doang tuh jadi nanti ya, ya aku tetep pantau dulu lah ya sehari dua hari, apakah dia survive soalnya kan di tempat kecil kayak gini, kalau dikasih makan coba ya, langsung aja lah sebenernya itu, tapi tadi ada yang meletas guys bentar, ini dulu guys nih, ini buta, dia buta total tapi kalian bisa lihat ini nah, kasih air buta total, tapi kalau nih, dia makanya biasa aku kasih satu ikat full ini bro dia makan dengan naluri naluri ilmiah lihat ya ini gak aku pegang, gak aku apa-apain mata kirinya tuh buta kanannya juga berair gitu tapi, kita lihat satu dua oke, dia tuh kayak seolah-olah melihat ya geleng-gelengnya gitu guys seolah-olah ya kan aku kasih papaya full aja ini tinggal sedikit ini kangkung yang kemarin juga sedikit kita ambil dulu kayaknya kita ambil dulu kayaknya tempat yang luas kasian kalau aku taruh disini kenapa? karena kecil-kecil banget dia nekuk banget ekornya nah, tapi di sisa lain dia kalau dikasih kandang yang besar dia ini buta jadi nanti aku gak tau dia bakal bisa atau gak makanya aku nanti habis ini habis dia makan lah aku kasih bareng sama yang mata satu jadi ada mata satu mata kosong gak ada matanya akan bersatu guys gitu biarin dia makan dulu lah ya biar agak kenyang buat isi tenaga biar dia bisa hidup disitu ya barang satu dua hari ya gitu plastik tomat ini tadi aku lempar-lempar tomat semuanya kura-kura sul kata dan yang makan yang besar doang nih yang kecil-kecil tuh makan cuman dia gak bisa gigitnya harus dipotongin gitu lepuknya guys so big besar sekali nih ini puk yang paling besar nih apa puk si bolduser itu tuh kalau dikasih yang berair-air dia langsung keluar seperti ini guys dan tentu saja tadi aku semprotin yang namanya reptile breaker stone buat kalian yang minat langsung aja WA atau bisa DMD misalkan kita silawar ada sekali guys fungsinya yaitu untuk menghancurkan leather stone yang ada dan mencegah juga mencegah terbentuknya leather stone gitu yaudah aku takut kelamaan panen kura-kura yang ini agak beda guys seperti biasa kita kembali jadi aku liat di atas tuh ada yang pecah gini nih nah ini kabar gembira ini guys damer ya oh bukan damer nih terornya agak besar soalnya antara penin atau oh ini masih disini oh kadya guys halo se iki oh kadya guys jadi misalnya aku tata tadi ada yang bergerak disini aku melihatnya nah ini dia eh bukan ini iya nih pecah udah boleh pecah yaudah biarin aja aku penasaran sama yang sudah menetas dimana kamu minta minasin dulu waduh langsung nyemplung dia ternyata kocak ini langsung mandiri masih ada ek yoknya ya guys nih kita keluarin dulu dah yang lain ini gak aku paksa jadi biarkan dia keluar sendiri dari telur karena kalau dari pengalamanku ya pernah aku selamatkan gitu malah mau diar guys malah mati dia aku paksa keluar karena mungkin masih belum ready banget ya ini apa ek yoknya itu masih gede iguana belum ya kalau aku hitung-hitung sih ini nanti November tengah jadi belasan ya mungkin 15 kalau pas 3 bulan 15 November nanti pada netes serentak oke kita keluarin dulu yuk kita lanjut lagi jadi mungkin ada yang penasaran bang setelah menetas kalau kura-kura dada merah kadia terus apa lagi penyusulakuter itu diapakan langsung masuk ke air sih guys coba airnya ya cuma kayak gini pendek gini ya cuy nah tuh kita lihat tuh secara naluri dia akan langsung bisa berenang disini kalau gak salah masih ada damer 1 ini gak aku jual karena dia ada cacat di matanya kekelihatan cuy gak fokus kalau dideketin pokoknya matanya yang sebelah kirinya dia itu buta ya kayak merem gitu ya makanya gak aku jual dan aku keep aja biasanya sih hidup-hidup aja sih sampai gede cuma kalau dijual biasanya pada gak mau kasihan juga ya dijual nah jadinya ini yang okadia tadi ya dia akan ya renang seperti ini tuh langsung lari juga airnya pendek wajib aku pernah beberapa pengalaman juga airnya kalau ke dalaman dia bisa tenggelam terus ada yang tanya pasti itu apaan bang ini adalah jamu mujarab untuk baby kura-kura guys ini kalau gak ada ini bisa berjamur jadi kura-kura damer okadia apapun kura-kura baby ya itu kan rentan yang namanya jamuran ya tuh jadi airnya aku wajib kasih ini daun ketapang kering tada jadi daun ketapang kering ini fungsinya untuk menstabilkan pH air jadi kalau airnya itu terlalu asam atau apa ya basah eh mudahnya aku lalih pokoknya penetralkan lah guys dari jamur-jamur itu ya jamur-jamur gak bisa hidup disitu jadi perlu pakai itu daun ketapang kering daunnya kayak gini ini juga aku potong-potong biasanya dijual juga untuk cupang dulu guys waduh sama ya oke tak taruh sini aja udah kayak gitu doang nah nanti dia makannya 3-4 hari lagi si kura-kura ini guys soalnya dia masih punya apa sih ek yoknya ya di perut tadi yang kayak bulet-bulet kuning itu itu cadangan makanannya nanti sampai dia kempes baru dia makan oke kita lanjut langsung kasih makan iguana-iguana yang sudah pada kelaparan ini jam berapa sih ya jam 1 siang guys sukanya panas-panas ini aku kasih makan nah nanti sembari kita ngasih beginian ya kan wih nih satu ikat kangkung di tempat kalian berapa guys tulis di kolom komentar ya cuy disini 2000-2500 kadang 3000 waktu mahal ya lumayan lah ya dikali berapa butuhnya disini biasanya 30 ikatan kangkung diselingin papaya ditambah kecamba terus ditambah kadang-kadang sawi bakso sawi sendok kalau gak ada sawi bakso begitu diselang-seling makan santai oke yaudah tutup lagi nanti itu kunjungnya panas cepat nah itu guys kita lanjut ke jurupa pakai sandal panas nyung tadi udah satu ya yang ini dulu rombongan hypo panas nyung ini belum bentar aku kasih ini albino juga perlu satu jabrik satu sisa nih kayaknya di bawah masih banyak sih tadi sulcata ini aku kebetulan jatah kangkungnya sulcata ya jadi aku kasih dua ikat sulcata biasanya bayung guys katanya kalau pakai kangkung dia bisa bikin bladerstone lebih cepat kalau di sulcata kalau di iguana gimana bang selama ini aku sehari-harinya ya sehari-hari dari berapa tahun yang lalu itu dari pertama kubrit ya itu makanya kangkung jadi ya gak masalah dan isu bladerstone sih ya adanya bladerstone itu gara-gara kurang matahari dan cairan aja kalau untuk pakan sih menurutku gak yang se se apa ya se keleku ya guys jadi makanya mau kangkung terus sebenarnya kalau di outdoor di iguana ya nih kalau di sulcata aku gak tau cuma di kata-katanya dan aku gak mau membuktikan ya kalau di kasih kangkung terus bisa bladerstone katanya gitu jadi aku ngikut aja yang sudah ber kecimpung di sulcata guys jadi aku ngikutin dengan pakai bayung guys daun bayung itu daun kacang panjang jadi kacang panjang itu punya daun nah daunnya jenengnya bayung guys gitu kok salah aku dia bak bimbo dan bimbi dia lapar sepertinya besok aja makan terus jabrik lapar oke jadi satu satu nanti dua jam lagi satu 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 lagi terus yang kandang-kandang kecil juga separuh separuh begitu guys mantap kan mantap dong nah ini tadi pagi ada yang membagungkan disini ada pasir kan ini udah ada pecah-pecah karena kena matahari kena hujan kan dia jadi tuh diginiin tuh pecah dulu guys terus pasirnya pada keluar singkat cerita kan pada disini pasirnya ya tadi pagi tiba-tiba ada pup kucing disini kan supaya kucingnya hilang gimana ya guys diapain guys kita kasih bimbo aja wih makan disini kerjaannya kalau gak makan kabur pupnya segede gaban aduh kita coba lihat okadia nya tadi okadia udah lama banget tidak keluar akhirnya keluar kukira penin sulat puter wih where are you nih bagusnya dia okadia tuh apa ya motifnya dan ekornya tuh lancip panjang gini guys khas banget lucunya tuh dia itu ekornya panjang lancip terus kepalanya garis-garis gitu atasnya ada kayak kuning-kuningnya garis nanti kalau udah agak beberapa hari gitu dia baru keluar kalau pagi ini masih pucet tuh ini kurang-kurang asli cina kalau gak salah ya eh bro sabar dong ini masih basah gitu oke sana oke udah ya okadia nya cuy nah sekarang kita ke misi utama memindahkan si bocah satu ini ke dalam kandang yang agak besaran coba biasanya dia panik kalau di santai bro ah ya kan santai-santai santai-santai sip lihat perutnya sudah gendutan daripada sebelumnya dengan kondisi buta bro tetap bisa hidup catatannya kita harus telaten coy aku kasih nah jadi tantangannya dia nanti cuma harus bisa merabah di tempat dan tentu saja kita banyakin yang namanya kangkungnya cuy karena kalau coba satu atau dua nanti ya agak susah ya jadi susah untuk dia tinggal dipindah aja ini satu ikat habis rapat doang cuma satu dua tiga empat oh ini ada dikit jadi dia adaptif banget dengan kebutaannya ini aja nah tinggal di tengah lamin aja nanti dia akan hidup lagi kangkung guys kokil sip wih gimana bro tuh tuh ya bayangin aja cuy gak bisa lihat terus kalau kena sentuhan sedikit dia pasti akan curiga ya nah kayak gitu kita cek dua hari lah ya kita cek dua hari kalau dua hari menunjukkan tanda yang baik ya makan sendiri gitu kita tetap taruh sini guys gitu guys udah gitu dulu kayak vlog kali nih awas ekor bu bro jadi ini dua buta di next project kayaknya akan aku tambahin lagi betina satu ini yang gak buta tuh taruh sini terus nanti biar tiga-tiganya ya tiga betina disini nanti kalau waktu musim kawin kasih jantai jadi buat kalian yang menunggu-nunggu anakan albino red albino kita readinya kurang lebih desember desember dan januari guys sorry kalau ada suara anak ayam ya pakan gitu loh kayak thank you subscribe like comment to berikutnya daga-daga toko ruang buat kalian yang minat reptile breaker stone bisa langsung WA di deskripsi atau DM di instagram silawet ada sekali lagi guys disitu cuma libat stock saja thank you bye-bye bye-bye Terima kasih.